Pesan seorang ayah kepada kedua anaknya agar sukses, tetapi mereka mendapatkan hasil yang berbeda. Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya agar mereka menjadi orang yang sukses di masa depan. Ada dua hal yang menjadi pesan kepada si Sulung dan si Bungsu. Pesan ayah yang pertama, iyalah jangan pernah kamu menagih piutang. Pesan kedua, yakni jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. Waktu pun terus berjalan. Lima tahun berlalu setelah sang ayah wafat, sang ibu datang menengok anak Sulungnya. Wahai anak Sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si Sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun sehingga banyak piutang tidak dibayar dan lama-lama habislah modal saya. Terus ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah sebabnya pergi dan pulang kantor, saya selalu naik taksi. Beginilah akhirnya. Sang ibu pun merenung. Lalu sang ibu pergi ke tempat si Bungsu. Ternyata si Bungsu sekarang menjadi orang yang sukses. Sang ibu pun bertanya, Wahai anak Bungsuku, hidupmu sedemikian beruntung. Apa rahasianya? Si Bungsu pun menjawab, Ini karena saya mengikuti pesan dari ayah. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan utang kepada siapapun. Tapi, saya memberi sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena hanya punya motor, saya selalu berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Dengan demikian, para pelanggan tahu, toko saya buka lebih pagi dan tutup lebih sore. Dari kisah hikmah itu, kita dapat memetik pelajaran bahwa pola pikir kita dalam memahami pesan dapat berbeda. Karena itu, hasilnya pun menjadi berbeda. Terima kasih telah menonton!